Ultraman yang berasal dari masa depan Halo guys, kembali lagi, saya DC Chandra Yadifirkan ini gue bakalan bahas tentang form dari Ultraman Ginga Ya pastinya temen-temen udah tau lah ya Ada apa aja Tapi gue mau ngasih sedikit koreksi ya guys Warna Ginga pas ngeluarin jurusnya kan itu beragam banget ya guys ya Warna-warni malahan Tapi itu gak bakalan masuk dalam form Ultraman Ginga ya guys Itu basically cuma warna yang berganti saat Ginga tuh mengeluarkan jurus tertentu guys Tapi warna utamanya Ginga tuh ya Warna biru muda Dan Ginga Victory tuh udah pasti gak bakalan masuk di video kali ini ya guys ya Karena Ginga Victory tuh adalah entitas baru Fusion dari Ginga dan juga Victory dan terciptalah Ultraman yang baru Basically sama kayak Rosso sama Blue ya guys Ini gue kasih tau dulu ya biar temen-temen tuh gak nanya di kolom komentar Bang Ginga Victory mana? Bang Ginga warna pink tuh mana? Udah gue kasih tau bro Ultraman Ginga adalah Ultraman yang berasal dari masa depan Yang sama sekali belum diketahui ya guys Dia tuh dari mana Asalnya tuh dari mana Banyak juga fans yang berpendapat Bahwa Ultraman Ginga dan juga Dark Lugiel Itu adalah pecahan dari Ultraman Noah Itu pun masih teori dan jangan terlalu percaya juga ya guys ya Itu perlu bukti Kemunculan Ginga adalah untuk mengakhiri Dark Spark War Dark Spark War tuh apa sih bang? Itu adalah perang yang terjadi antara Ultraman, Kaiju maupun Seijin Yang berasal dari universe yang berbeda-beda Ginga memiliki human host bernama Hikaru Dan juga berubah menggunakan Ginga Spark Ini deh guys, foam dari Ultraman Ginga Langsung aja, check it out Oke yang pertama ini basic foam Adalah foam utama dari Ginga Tanpa power up sama sekali Udah pasti penting banget lah guys ya Sampai sekarang masih menjadi misteri banget lah guys ya Ginga itu ya Dari mana asalnya Bahkan kalau teman-teman lihat yang ultra weekly-nya NA semua pak Untuk tingginya tuh sama kayak Victoria ya guys Gak terbatas Di era sekarang Ginga masih sering banget lah guys ya Ditunjukin Bahkan merupakan ketua dari New Generation Heroes Jadi gak ada versi alternatifnya sama sekali Intinya Ginga yang kita lihat itu bener-bener Ginga yang ada di seriesnya ya guys Untuk desain dari Ginga sendiri udah pasti keren parah ya guys ya Apalagi dilengkapi dengan Ginga Crystal Crystal yang bisa berubah warna tergantung pada jurus yang dikeluarkan oleh Ginga Gak ada masalah ya guys ya soal desain Mantap Untuk warna yang sendiri ada merah, silver, dan juga warna biru muda di bagian kristalnya Yang pastinya bisa berubah lagi ya guys Warnanya Seperti itu Untuk jurus dari Ginga sendiri sih banyak banget Tapi yang bakalan gue bahas tuh Yang sering digunakan oleh Ginga ya guys Ada Ginga Cross Yuto Kosen utama dari Ginga Saat menggunakan jurus ini Ginga Crystal akan berwarna biru terang ya guys Di bagian tangannya pastinya Ada lagi Ginga Saber Sebuah pedang yang dikeluarkan dari Ginga Crystalnya Yang ada di bagian tangannya Yang berguna banget untuk slash ya guys Dan untuk warna yang sendiri Itu warna putih Tapi sekarang warnanya tuh udah jadi biru muda juga ya guys ya Sama kayak warna Ginga pada umumnya Gak tau juga sih guys ya kenapa diganti warnanya Mungkin biar senada aja kali Ginga juga dilengkapi dengan senjata Yaitu Ginga Spark Lens Sebuah Ginga Spark yang memanjang dan terbentuknya sebuah tongkat Mantap sih emang Bener-bener Ginga nih gila banget lah guys ya Udah keren banget Ditambah lagi sama actionnya itu ya Oke yang kedua ini Ginga Storium Adalah power up dari Ginga setelah melakukan fusion dengan Taro Menggunakan Storium Brace Yang bisa menggunakan semua kekuatan dari Ultra Brother Atau ya The Six Ultra Brother Yang mana ini cuma foam yang hanya digunakan di series Ginga S Walaupun di Ultra Galaxy Fight Foam ini cuma muncul sebentar aja ya guys Karena kalau Taro tuh udah pergi dari Ginga Ya gak bisa lagi menggunakan foam ini Apakah bakalan ada lagi ke depannya Kita nantikan aja ya guys ya Langkah subraya tuh gimana Yang mana secara desain ngambil konsep dari Taro banget ya guys ya Kalau temen-temen sadar itu coraknya Taro Dan memang dari segi fisik Ginga Storium ini lebih agak bulky ya guys ya Atau ya agak kekar Untuk warna yang sendiri sih masih sama kayak Ginga Basic Foamnya Untuk jurusnya sendiri menggunakan semua kekuatan dari Ultra Brother Ada Spesium Kosen, jurus dari Emba Ada Emerium Kosen, Beam Lame dari jurusnya Ultra 7 Ada M87 atau MHC Junana Kosen Jurus terkuat dari Zofie Ada Ultrashoot, jurusnya Jack Ada Metalium Kosen, jurusnya Ace Ada lagi Storium Kosen, jurusnya Taro Itu aja ya guys ya untuk jurus Ultra Brothernya Dan subraya pun masih banyak lagi Tapi next time gue bakalan bikin video yang terpisah ya guys ya Kalau bisa Untuk jurus yang bener-bener punya Ginga Storium sendiri Itu ada Cosmo Miracle S-Pesially Gabungan antara Ginga S-Pesially dan juga Cosmo Miracle Kosen Yang pastinya jurus terkuat dari foam ini ya Dan yang terakhir ada New Generation Dynamite Jurus Ultra Dynamite yang digabungkan dengan kekuatan Ultraman New Generation Salah satu foam yang gue suka banget lah guys ya Desainnya pun keren banget Tapi pas udah tau harga SIFnya Yohohoi ya 1,7 juta ya Kambing emang ya Bandai Oke guys jadi sampai sini dulu untuk video kali ini tentang semua foam dari Ultraman Ginga Kalau teman-teman punya pendapatan lain atau requestan lain Silahkan aja komen di bawah guys Jadi jawab like, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya ya guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax